Intro Ini efek buruk jika sering snooze alarm di pagi hari Apakah anda tipe orang yang susah bangun pagi? Agar bisa bangun pagi, salah satu cara yang sering kita lakukan yaitu menggunakan alarm Kadangkala kita sering mengundur dan menunda alarm beberapa kali karena masih merasa ngantuk Kejadian seperti ini pasti tidak sekali dua kali terjadi, malahan kerap berulang dilakukan oleh banyak orang Selain itu alarm yang diundur tak hanya membuat kita kesiangan Menurut sejumlah pakar, kembali tertidur setelah mendengar bunyi alarm ternyata dipercaya dapat merusak tubuh Jika anda terlalu sering menekan snooze atau tombol yang mengundur bunyi alarm Hal ini dapat berpengaruh kepada mekanisme jam alami kita untuk bangun tidur setiap hari Kalau berubah terus, tubuh akan selalu menganggapnya sebagai metode mode tidur Akibatnya ditimbulkan dapat membuat kita merasa ngantuk dan kelelahan sepanjang hari Ketika membiarkan diri tidur kembali setelah alarm berbunyi, tubuh dapat merespon terjadinya kesalahan jam bangun Setelah bunyi alarm kedua, hal ini dapat membuat respon tubuh dan otak terkejut Hal ini dapat menghasilkan perasaan berkabut, pusing, serta kepala terasa berat setelah bangun dari tidur atau gejira tersebut Biasanya disebut dengan inersia tidur Membuat lelah Selain itu ketika anda terbangun karena suara alarm dan berusaha menekan tombol snooze Hal ini bisa berpengaruhi pergerakan pada mata cepat atau REM dan ciklus mimpi Kondisi tersebut dapat terjadi ketika tubuh tak aktif tetapi pikiran kita sedang aktif atau pada saat kita bermimpi Kebiasaan bangun ini dapat merusak anda secara perlahan-lahan Hal ini dapat membuat tubuh merasa bingung haruskah tidur atau bangun Mekanisme tidur dan bangun yang terganggu dapat berpengaruhi jam biologis kita Dampaknya tidak akan baik untuk kesehatan Mudah lelah, gangguan konsentrasi, hingga rasa stres bisa muncul akibat dari hal itu Biasanya strategi yang salah yakni menempatkan alarm jam 6.30 ketika anda ingin bangun pada pukul 7 Cara ini ternyata dapat berpengaruh besar pada jam tubuh kita Daripada melakukan hal itu ada baiknya tetap menyetel alarm pada pukul 7 Setelah alarm pertama, biasanya tubuh kita akan memasuki tahap untuk bangun dari tidur Cara ini dianggap lebih mudah supaya bangun tidur tak terasa menyakitkan Selain itu anda juga harus menyesuaikan waktu tidur anda dengan mempertimbangkan sejumlah hal Meliputi tidur lebih awal, mendapat cukup tidur, serta biasakan untuk menjauhi gawe ketika menjelang tidur Itulah sedikit informasi tentang efek buruk jika sering snooze alarm di pagi hari Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like jika menyukai video ini Dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate Anda penebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton